Kementerian Pertahanan Israel mengungkapkan kendaraan off-road baru yang akan digunakan oleh IDF dalam misi mendatang, seperti yang ditulis The Jerusalem Post, Sabtu, 30 Maret 2024. Kendaraan tersebut saat ini sedang dalam perjalanan dari Amerika Serikat, AS, ke Israel. Ada pun misi mendatang yang dimaksud disinyalir terkait rencana penyerbuan darat tentara Israel, IDF, Kerafah. Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Israel, Kolonel Rizer, Eyal Zamir, diketahui sempat berada di AS bersama Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan. Keduanya, bersama pihak keamanan AS, selain membahas seputar rencana teknis agresi militer darat IDF, Kerafah juga mengadakan penilaian keamanan dari kelanjutan operasi pengangkutan kendaraan tersebut ke Israel. Zamir mengunjungi Pusat Logistik Kementerian Pertahanan AS bersama Ketua Delegasi Israel, Brigadir Jenderal, R.E.S. Michel Ben Baruch Di Pusat Logistik Senjata AS, mereka meninjau peralatan baru yang dibeli Kementerian Israel, termasuk kendaraan off-road yang dilindungi, diantaranya adalah jeep JLTV buatan perusahaan Amerika Oshkos. Kendaraan baru ini secara bertahap akan menggantikan jeep tempur Hummer.